halo teman-teman balik lagi sekarang kita mau garden tour lagi ya ini tulipku semua sekarang ini udah tahun ke-3 atau 4 gitu aku lupa tahun kemarin dia nggak bunga aku nggak tahu kenapa tahun ini seperti ini bakal bunga bunganya udah mulai ya semoga berbunga semua di sini ini tulipku tidak airah area sangat eduh kalau dulu itu cantik banget tapi kemudian jadi loyo ini di area sini sebenarnya nanti ada bunga lilinya area sini full lili juga jadi kalau musim semi tulip dulu yang muncul nih contohnya nih lilinya udah mulai tuh lilinya ya jadi nanti di double jadi tulip terus kemudian lili ini beberapa lili udah mulai muncul ini contohnya nah sebelah situ juga ada lili lili lagi yang sini juga ada lili kalau nggak salah lilinya ini tinggi ya tri lili nah ini sampai sini ini tulip semua dan juga lili terus yang sini nih alium ini alium semua aku nggak tahu nih aliumnya bagaimana nanti karena darahnya tuduh banget jadinya tinggi-tinggi tanamannya nih nah tempat lainnya ada lili lagi disini nah air lili tulip lagi disini ini tulip udah lama banget lima tahunan dah selalu berbunga tiap tahun terus disini ini bunga mawar di mawar rambat muferi kalau nggak salah ini yacin ini bunganya cantik sebenernya mawar rambat juga nah ini juga mawar disini mawarnya mawar haka haka courtyard mawar rambat juga terus yang ini juga kota de asur hermitic mawar juga yacin ini disini mawar lagi tuh disitu itu yacin terus lavender yacin lavender yang ini timian yang kecil-kecil sekarang ini terus yang ini nih ya yang ini ini itu iris belanda iris holland kita lanjut disini ini bunga hibiscus yang winter hard untuk negara mat musim ini udah kacau nih sekarang belum berbunga ini hasel nus udah kupotong kemarin ini hasel nusnya nih ini bunga mon mon jenis oriental turken lois bunganya cantik ini baru aku tanam api marit terus ini juga ini budreja smeteling flida ini bunganya cantik juga nanti tumbuh saat summer ini iris iris jerman nah yang ini palm yuka ini palm lili atau palm yuka ini juga udah mulai tumbuh ini bunga hibiscus usia sekitar 7 tahun sekarang ini timian ya timian ini timian yang tepik timian atau apa sih namanya bodendekker timian nah ya ini hiacinku udah mulai muncul sekarang ini sekitar lima ratusan hiacin kalo gak salah ya dari berbagai warna ini udah mau masuk di tahun ketiga ya terus ini aliu ini kailar diaku ini 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 lagi iris iris jerman nah ini ada bunga cantik nih ini namanya sila kalo gak salah namanya nih nah ini bunga sila cantik ini bunganya aku lumayan banyak nih bunga sila disini tapi menyebar-nyebar jadi kurang begitu bagus nah ini lupin nah ini sebagai pupuk juga yang kayak akan nitrogen ini fingerhood aku aku lupa nama inggrisnya kailar dia ini day lili sepanjang panjang banget sampai sana punya banyak day lili sama kailar dia nah ini ini bunganya cantik tapi nanti nombuhnya namanya nih blau roto ya iris lagi banyak nah ini salvia ini salvia ini salvia seperti ini ini bunganya cantik tapi nanti nombuhnya ini alium lagi aku banyak alium juga ini rubeckia ini hortensia ini hortensia ini hortensia panikulata yang bahasa jermanya yang bahasa jermanya rispen hortensia lavender lagi ini belum mau potongin lavendernya nanti kecara mau potongin biar bagus nah ini warnanya warna pink kalau masalah itu terus ini ris Belanda ini sepanjang ini dari ini sampai memanjang ke sana ya itu apa namanya lili lagi lak lili nah terus disini nih nah ini blok ini namanya blok panikulata blok ini nah ini fetane ini bunganya cantik juga fetane ini iris rough iris halo teman-teman ini bunga hyacinco ya di kebun itu sekarang lagi berbunga bunganya cantik banget wangi banget ini bunganya anginya lagi kenceng banget sekarang ini udah usia ke tiga tahun sekarang tapi bunganya masih kelihatan lebih bagus ya dan sekarang udah mulai banyak muncul anakannya cantik banget bunganya cantik banget bunganya ini warnanya banyak tapi semua punya warnanya dari warna apa nih ungu terus ini warna biru warna pink dan warna agak sedikit gelap tak ini apa sih namanya tak purple dan biru biasa ini cantik banget aku tanam dulu itu sekitar 500an kalau gak salah ya ini hampir tiap hari frost dan selalu turun salju tapi aku selalu tutup dengan plastik jadi makanya bisa tumbuh bisa berbunga dengan baik ini anakannya ya ini yang bentuknya sempurna itu biasanya induknya ini anakannya nih cantik banget ini belum semua karena wajahnya juga parah ya selalu minus kalau tiap malam tiap malam itu selalu minus jadi aku selalu tutupin jadi dia membuka menutup lagi membuka menutup lagi seperti itu seterusnya nah ini contoh yang belum membeka sempurna cantik ini warnanya cantik sebenarnya tapi karena belum membuka sempurna jadinya terlihat jelek ini yang warna pink pinknya juga aku punya banyak macam-macam pinknya dari pink yang warna pink biasa sampai benar-benar pink ini yang bicolor ya ini yang ya cina pink cina aku lupa namanya nah yang ini ya cinku juga warna kuning dan putih ini hampir semuanya anakan aduh ini jatuh nih ini wangi sekali seperti ini kecil-kecil cantik banget rumahnya aku paling suka ya cin karena wanginya juga hampir semua di kebun ini ini salah satu salah satu yang area yang aku tanam disini hampir semuanya ada hiacin disini nah di area yang lain juga ada hiacin nanti kita coba cari di area lain hari ini aku buka tutupnya karena suhunya masih dingin tapi cuacanya cerah mataharinya bagus cantik cantik banget selamat 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 Terima kasih.